Pemirsa kasus penyakit demam berdarah hingga saat ini semakin meningkat. Sementara untuk mengantisipasi beluasnya kasus demam berdarah di Sidoarjo dan Pasuruan Jawa Timur melakukan fogging secara menyeluruh di tiap wilayah dan kecamatan. Melonjaknya kasus demam berdarah di beberapa wilayah seperti halnya di Sidoarjo, Jawa Timur sejak sepekan terakhir aksi penjagaan demam berdarah melalui aksi fogging terus dikencarkan di sejumlah daerah di wilayah Sidoarjo. Hampir seluruh wilayah di kecamatan rawan demam berdarah seperti kecamatan buduran kota hingga waru hampir setiap hari dilakukan aksi fogging atau pengasapan untuk mencegah dan memasmi nyamuk demam berdarah. Jika sebelumnya warga terpaksa melakukan fogging mandiri, namun kini pemerintah setempat melalui dinas kesehatan memberikan fasilitas fogging gratis untuk darah yang terserang DPD. Menurut data dinas kesehatan Sidoarjo, hingga kini tercatat ada 169 warga yang terserang demam berdarah. Sama halnya seperti di Sidoarjo, di Pasuruan puluhan rumah dilakukan fogging untuk memutus mata rantai penyebaran nyamuk Aedes Aidepti. Diketahui di lingkungan Gangbanggis, Kelurahan Purut, Rejo, ada sebanyak tiga penderita demam berdarah dirawat di rumah sakit setempat. Mirisnya rata-rata pasien masih anak-anak dengan gejala demam tinggi, batuk, dan muncul pintik merah. Saat diperiksa, ternyata para anak-anak menderita gejala DPD. Dari data Dinkes, Kota Pasuruan sudah ada 46 penderitaan DPD sejak bulan Januari hingga Mei. Bahkan ada satu orang meninggal dunia akibat demam berdarah. Tim Liputan IYUS melaporkan.